Baik, juri ikat beban atau rigger. Jadi rigger ini merupakan suatu posisi yang cukup menentukan berhasilnya pelaksanaan aktivitas lifting atau pengangkatan suatu beban, terutama oleh operator crane. Jadi rigger akan membantu bagaimana operator crane juga bisa melaksanakan pengangkatan beban itu dengan aman dan selamat. Untuk itu diperlukan seorang rigger yang mengetahui bahaya dan risiko terkait beban yang akan diangkat dan kemudian bagaimana dia bisa mengendalikan bahaya dan risiko tersebut. Kita mulai dengan pengetahuan pesawat angkat. Pesawat angkat atau crane adalah salah satu peralatan yang sangat potensial di dalam menunjang pekerjaan rigging, pengikatan beban, khususnya proses pemindahan beban dari satu tempat ke tempat lain di luar kemampuan tenaga manusia. Jadi di zaman modern ini banyak benda-benda yang berat ya, yang mungkin beratnya di luar kemampuan manusia untuk mengangkatnya seorang diri atau bersama-sama. Kalau di zaman dulu mungkin benda tersebut ya terpaksa diangkut bersama-sama ya dengan mungkin bisa 2-3 orang sampai belasan orang. Nah di zaman sekarang, kita memiliki suatu alat bantu. Jadi ini namanya alat bantu. Jadi dengan memakai akal, maka diciptakan alat bantu tersebut. Dengan penemuan konsep hidrolik, maka pembuatan alat bantu ini sangat memungkinkannya. Jadi dengan konsep hidrolik, itu bagaimana pemindahan zat cair, jadi dari satu voluma ke voluma yang lebih besar, itu dapat mengangkat atau memberikan tenaga berkali-kali lipat. Sehingga benda yang lebih besar pun bisa terangkat. Nah konsep ini mudah kita lihat pada, untuk dongkrak ya, dongkrak. Jadi dengan dongkrak hidrolik, maka dongkrak yang kecil itu dengan tenaga yang, ya dengan tenaga yang sangat kecil yang kita keluarkan dapat mengangkat sebuah mobil yang besar. Nah gitu juga ini, konsep ini digunakan untuk pesawat-pesawat alat berat ya, dengan konsep hidrolik ini. Sehingga kita kini bisa melihat banyak alat-alat berat, mulai dari ekskavator, dozer, kemudian motor grader, sampai kepada kren. Fungsi kren adalah mengangkat dan menurunkan beban secara tegak lurus dan memindahkan beban secara mendatar dengan aman. Jadi pertama diangkat, tegak lurus, kemudian dipindahkan ya. Ini mungkin konsep overhead kren atau dengan swing. Jenis kren. Ada kren darat atau onshore kren, ini termasuk overhead kren, lokomotif kren, container kren, tower kren, mobile kren. Kemudian untuk lepas pantai atau offshore, ada pedestal kren, floating kren, derik kren, dan lain-lain ya. Jadi banyak jenisnya sekarang. Yang masing-masing sebenarnya konsepnya sama aja. Yang menggunakan pengangkatannya secara vertikal dulu, dan kemudian dipindahkan dengan secara horizontal atau dengan swing. overhead kren ya, disini termasuk ganti kren, mobile kren, tower kren, container kren, mobile kren gak ada gambaran. Crawler kren, ini sejenis mobile kren juga, cuman dengan tidak memakai ban seperti biasa, tetapi dengan ban kren kren. Kemudian pedestal kren yang banyak digunakan di offshore, migas ya, mirip. Bas kren ya, untuk di kapal. Tenaga penggerak kren. Penggerak utama adalah motor diesel dan bensin, ada juga dengan uap atau steam, ada dengan listrik. Penggerak sistem, ada yang secara mekanik, ada yang pneumatik, ada hidrolik, ada juga listrik. Nah pneumatik ini sama seperti hidrolik, cuman kalau hidrolik menggunakan zat cair, pneumatik menggunakan udara. Nah sekarang kita lihat load chart atau daftar beban. Sebenarnya ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh operator kren ya. Karena operator kren akan membaca load chart saat mengangkat, mengelakuan pengangkatan. Tapi pengangkatan ini akan lebih bagus juga diketahui oleh figure. saya ambil contoh ini gambar ya. Jadi dari gambar ini, ini ceritanya untuk suatu mobile kren dengan kapasitas load ini sampai 35 ton. Jadi kita harus tahu dari load chart ini, titik pusatnya adalah dari sistem liftingnya dari mobile kren ya. Nah disini merupakan titik pusatnya. Lalu dari sini kita bisa lihat bagaimana boomnya ini ya. Kemudian mungkin ada zipnya atau tambahan dari boom ya. Nah disini kita bisa mengukur ya. Sudut dari boomnya. Sudut dari boom ada 51. 51,2. Kemudian 65, 72,5, 80 dan seterusnya. Nah kalau disini radius dari sini. Dari titik pusatnya. Ini mulai dari 0 derajat. Sampai 120 derajat disini. Wah disini gak kelihatan ini sebenarnya ada jarak lagi disini ya. Ada jaraknya. Jadi gini kita ketahui dulu. Radius dari boom. Kemudian angle-nya. Kemudian sini jaraknya. Cuma gak kelihatan. Nah baru kita aplikasikan ke sini ya. Load chart disini. Disini jaraknya tadi ada cuman gak kelihatan di gambar grafik tadi. Mulai dari 10 feet sampai kepada 85 feet. Kemudian kalau kita mau pakai hitungan daripada angle-nya ini. Jadi contoh ampamanya. Disini kita lihat. 60 angle. 60 derajat. Berarti 60 derajat disini masuk ke sini. Lalu kita perhatikan statistik disini atau grafik daftarnya. 60 derajat. Ini. Nah disinilah kita menjadi acuannya ya. Apakah kita memakai jipnya. jip yang 5 derajat, 25 derajat, dan 45 derajat. Nah ini. 5 derajat, 25 derajat, 45 derajat. Jadi yang kalau yang 5 derajat. Ini masuknya ke sini. Kemudian kapasitas pengangkatannya. 4.300 ton. 4.300 ton. Kemudian yang 25 derajat, 3.400. Nah kalau kita mau pakai yang disini. Cuma disini karena gak kelihatan ya. Ini apa. Radius dalam jaraknya. Jadi ampamnya kita ambil contoh. Disini ada 15 feet. 15 feet. Kemudian. Boom length-nya ini. Kita ambil yang. Disini ampamannya. Di 19,8. Eh 55. 55. Sorry. 58 lah. Berarti. Nah disini ya. Dia masih pakai main boom-nya. Pakai main boom. Nah cuman gak kelihatan jaraknya disini. Nah jadi disini. Patokan kita adalah 33. 30,2 ton. Jadi operator harus memperhatikan nanti load chart ini. Ditempel di apa. Di. Di ruang operaternya ya. Karena dia akan memperhatikan pada sudut sekian. Pokoknya kalau dia pakai hitungan angle. Dan kemudian balik hitungan jarak. Nanti akan kelihatan kan. Jarak boom-nya sudah mencapai berat radius berapa. Itu akan terlihat di monitor yang ada di. Apa. Di ruang operaternya itu. Dia baru bisa. Dia akan bisa memperkirakan berapa berat bebannya. Dan dia akan berkomunikasi dengan rigor. Untuk. Menentukan berat beban yang akan diangkat. Jadi ini kerjasama nanti antara operator dengan rigor. Operator keren yang harus membaca load chart-nya. Kemudian berkoordinasi dengan rigor. Nah kalau di sini kita lihat. Ada radius-nya ya. Radius. Kemudian. Ketinggian. Ketinggian dari boom-nya. Nah di sini graf apa. Daftarnya. Jadi contoh di sini. Kita pakai yang. Nah di sini nggak pakai jeep ya. Ini semuanya main boom. Radius. Kita anggap lah. Kita ambil yang. Kita ambil yang 10. 10 adanya di 32,5 meter. Nah di sini ya. Jadi di sini. Kalau kita tarik garis ke atas. Maka ini masuk kepada. Angle-nya di sini. 32,5 meter. Masuk ke 10. 32,5 meter. 32,5 meter. 32,5 meter. 32,5 meter. Dalam radius 10. Nah, berarti ini posisinya dia berada pada sudut antara 70-80, kira-kira 72 derajat, sudut dari boom-nya. Yang bisa dia angkat maksimal 10 ton. Ini titik apa, minimum breaking load-nya ya, MBL. Jadi, kalau membaca load chart, jadi dilihat dulu dari grafiknya di sini, kemudian lihat daftarnya di sini. Jadi, berapa jaraknya, kemudian panjang boom-nya, ada yang pakai angle juga seperti tadi. Ya, ini nanti kerjasama antara rigor dengan operator trend. Pengetahuan alat penarik beban Menjelaskan dan memperhitungkan keuntungan mekanis yang dihasilkan dan penggabungan tali kawat baja dengan tackle block. Menjelaskan dan mengaplikasikan pemakaian gabungan tackle block, winds, block kite, dan tali kawat baja sebagai hoist. Jadi, nanti ada hubungan antara kerekan, puli, tali kawat baja. Nah, itu semua akan ada hitung-hitungannya ya. Menjelaskan dan menggunakan puli dan tromol sesuai ketentuan, menjelaskan penggabungan tentang sudut flip dan sudut flare yang terbentuk antara penggabungan puli dan tromol dalam aplikasi suatu peralatan. Di sini kita melihat ada faktor gesekan. Faktor gesekan dari bearing yang umum dipergunakan pada sebuah puli. Jadi, puli ini ya seperti cut roll gitu. Dia tentu saat slingnya ini lewat puli, kan ada gesekan. Nah, tergantung jenis pulinya ini. Kalau jenisnya bantalan rata atau bashing, itu presentasi gesekannya 10%. Atau 0,1. Kalau bentuknya gulung atau roll bearing, faktor gesekannya 5%, lebih kecil. 0,05. Kalau bentuk bantalan peluru atau ball bearing, presentasi gesekannya 3%, lebih kecil lagi. 0,03. Ya, ini roller bearing pulley ya. Bashing pulley. Ball bearing pulley. Formulasi kekuatan tarik tunggal, rule of thumb-nya. P sama dengan 1 plus F pangkat N kali W per N. Di mana P sama dengan kekuatan tarik tunggal, F sama dengan faktor gesekan ya. Dari bantalan puli tadi. N, jumlah fase tali. Ada berapa fase ini. Kalau kayak sini mungkin ada 2 ya. Kemudian W berat beban yang diangkat. Nah, ini beban. Ini beban. Kemudian jumlah fase talinya berapa. Lalu ada faktor gesekan dari pulley-nya. Ini adalah yang menentukan kekuatan tarik tunggalnya. Secara keseluruhan. Kekuatan ini. Catatan. Kekuatan win sama dengan minimal 110% kali kekuatan tarik tunggal. Jadi, win satu kerekan ini. Dia harus memiliki kekuatan minimal 110% dari kekuatan tarik tunggal. Jadi, kalau P ini harus lebih kecil daripada ketahanan dari wins-nya ini atau kerekan ini. Kalau P-nya lebih besar, maka ininya pun akan peot atau hancur. Nah, ini harus diperhitungkan juga oleh rigor. Kita ambil contoh. Faktor gesekan 5%. Pasar tali 3. Berat beban 10 ton. Maka hitungannya. 1 plus 1,16. Pangkat 3 kali 10.000 atau 10 ton dibagi 3. Sama dengan 10,08 kali 3.333,3. Dibulatkan kira-kira 33.600 kilogram atau 33,6 ton. Nah, ini apa? Kekuatan tarik tunggal ya. Dari kawasan ini. Riga harus memperhitungkan kekuatan daripada sling-nya. Dan kemudian winch. Harus lebih besar kekuatan winch. Kemudian sling-nya juga. Supaya beban-nya bisa diangkat. Ini faktor gesekan tadi ya. Ini tadi 5% kan. Kemudian apa? Pasar talinya tadi 3. Jadi ini dia. 1,16. Jadi angka yang ini 1,16. Didapat dari tabel ini. Pasar tali 3. Faktor gesekan 5%. Kemudian beban pada tackle block. Faktor perkalian sudut ya. Terbentuk pada tackle block. Jadi tackle block ini. Kita lihat ya. Kalau sudut 0 derajat. Dia faktornya 2. Kalau sudut 10 derajat. 1,99. Sudut 20 derajat. 1,97. 30 derajat. 1,93. 40 derajat. 1,87. 55 derajat. 1,84. Jadi makin kecil ya. 60 derajat. 1,73. 100 derajat. 1,29. 120 derajat. 1. 130 derajat. 0,84. 150 derajat. 0,52. 180 derajat. 0. Arti kalau 0 ini tak terhingga ya. Jadi nggak mungkin kita. Bikin sudutnya. 180 derajat. Jadi dari sini apa yang kita bisa ambil. yang kekuatan terbaik adalah 0 derajat. Artinya yang boleh kita bikin di sini. Satu apa. Batang besi. Lalu kita bergantung bebannya di sini. Nah itu namanya sudut 0 derajat. Kali ini sudah terbentuk ya sudutnya. Ya ini kira-kira sudutnya 50 derajat mungkin. Nah sudut seperti itu berarti faktor perkaliannya adalah 1,81. Nah ini contoh perhitungan pada blog ya. Berat sebuah barang seribu pond. Diangkat dengan mempergunakan winds. Ya winds. Dan pancing blok melalui bantuan beberapa buah tackle blok. Keuntungan mekanis yang terjadi pada pancing blok C2. Sehingga setiap pasar tali akan mendapat beban sebesar 1.000 pond bagi 2 sama dengan 500 pond. Ya ini ya. 500 pond. Karena dia 0 derajat gitu ceritanya. Kemudian Pembebanan pada pancing blok C 0 0 derajat ya. 0 derajat. Ini. Jadi bebannya Masing-masing 500. Jadi 500 kali 2 sama dengan 1.000 pond. Sama dengan bebannya. Nah lalu yang di Di D Dia membentuk sudut disini. Membentuk sudut 40 derajat. Nah makanya kita lihat 40 derajat tadi. Dia ada faktor perkaliannya 1,87. Di sini ada perkalian 1,87 ya. Karena 40 derajat. Ini dia nih. Jadi 500 pond Plus 500 pond Sama dengan 1435 pond. Ini 500 pond. Karena ini 0 derajat. Kalau disini Dia membentuk sudut 40 derajat. Jadi ada faktor perkaliannya. Kalau sudut 0 derajat tadi kan Faktor perkaliannya 2. Apa? 2. 1.000 pond. Ini. Dan sini. Ini karena Apa? Pasar ya. Disini karena dia Tidak membentuk sudut Kalau ini yang membentuk sudut 40 derajat Jadi dikali Faktor 1,87 Plus 500 pond Jadi 1435 pond Ini ada 2 ya. Kemudian yang kesini E Disini membentuk sudut 130 derajat Nah kita lihat 130 derajat tadi 0,84 Faktor perkaliannya Jadi 0,84 Kali 500 pond 500 pond Sama dengan 420 Pond Kemudian yang disini Yang tackle F Blok F Ini membentuk Sudut 90 derajat Disini Sudut 90 derajat Faktor perkaliannya 1,41 1,41 Maka 500 pond Kali 1,41 Sama dengan 705 Pond Jadi mulai dari sini Sini Karena dia 0 derajat Oh sorry Dari sini Karena dia 0 derajat Kali 2 ya Jadi 1000 pond Lalu disini Disini Karena ada 2 Yang satu ini 500 pond Yang satu disini Membentuk sudut 40 derajat Faktor perkalian 1,87 Maka ini dikali Plus 500 Sama dengan 1435 pond Kemudian disini Bebannya ini Sudah Ini apa 500 pond Beban 500 pond Dikali faktor perkalian Dari 130 derajat Membentuk sudut 0,84 Jadi 420 pond Lalu disini Membentuk sudut 90 Faktor perkalian 1,41 Sama dengan 750 pond Jadi Ini hanya Apa Satu gambaran Bahwa Suatu sudut itu Akan menentukan Faktor perkalian Sehingga akan Harus dihitung Oleh rigor Beratnya Jadi Tergantung Faktor perkalian Ini Kemudian Standar diameter Puli Kalau dari BDT Standar ini Minimal 17 Kali diameter Kalau American Standar American Standar Terbagi-bagi Puli di ujung Boom Dan puli Tali Derek Dan puli Pancing Block Puli Ujung Boom Minimal 18 Kali diameter Tali Puli Tali Derek Minimal 15 Kali Diameter Tali Puli Pancing Block Minimal 16 Kali Diameter Tali Ya Ini ya Puli Jadi Pulinya Ini Kita Lihat Nah Inilah Faktor Yang Akan Membuat Giasekannya Kemudian Cara Penempatan Puli Juga Akan Berpengaruh Disini Ada Faktor Giasekannya Dan Kalau Sudutnya Terlalu Besar Ini Juga Akan Merusak Tali Sling Jadi Ini Harus Perhatikan Juga Oleh Riga Dan Operator Keren Tentunya Kemudian Puli Jenis Sorry Drum Ya Ini Drum Drum Jenis Tromol Ada Tromol Permukaan Kasar Disebut Juga Groove Drum Ini Ada Tromol Permukaan Halus Sebut 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 Drum Gak Ada Gerigi Geriginya Untuk Standar Diameter Tromol Untuk Breater Standar 14x Diameter Tali Kalau Mereka Standar Untuk Tali Hoist Beban 18x Diameter Tali Untuk Tromol Tali Derek 15x Diameter Tali Jadi Ini Tromol Ini Untuk Penarik Slink Nanti Dihubungkan Ke Boom Lalu Masuk Ke Kerekan Winch Nanti Ini Akan Berhubungan Dengan Beban Ketentuan Pada Tromol Batas Gulungan Atau Spilling Tali Di Dalam Tromol Maksimal 2 Inci Sampai Dengan 2,5 Inci Ini Dia Jadi Harus Kasih Batas Jangan Sampai Melebihi Atau 2x Diameter Tali 2x Diameter Tali Pokoknya Jangan Sampai Full Pada Batas Sisa Tali Dalam Tromol Minimal 3 Gulungan Ya Kalau Sudah Melebihi Ini Nanti Itu Slinknya Itu Mungkin Bisa Akan Bergeser Geser Itu Yang Tidak Diharakan Nah Untuk Kapasitas Tromol Ini Rumusnya A Plus B Kali A Kali C Kali F Dimana A Sama dengan Batas Maksimum Tali Di Dalam Tromol B Diameter Tromol C Panjang Tromol F Faktor Perkalian Kapasitas Tromol Nah F Ini Sendiri Rumusnya 0,262 Kali Diameter Kwadrat Jadi Jadi untuk Tali Tali Yang Seperempat Inci Maka F Nya Itu Menjadi 4,16 Yang 3 Per 8 Inci Faktor Perkalian Kapasitas Tromol Jadi 1,86 Setengah Inci 1,05 3 Per 4 Inci 0,465 7 Per 8 Inci 0,342 1 1 Inci 0,262 Sama Seperti ini Ya Ini Semua ukuran Dalam Inci Atau Kaki Masih Standar British Dan Standar Amerika Kalau Standar Internasional Atau Sistem Metric Kan Udah Meter Kilogram Meter Kilogram Dan Kilometer Perusakan Tromol Ya Ini Ada Apa Ada Berkas Bercak Bercak Ini Tromolnya Berarti Sudah Mulai Rusak Karena Mungkin Sering Digulung Atau Apa Gitu Ini Jari Nanti Kalau Ada Pertanyaan Di Akhir Aja Disimpan Dulu Dicatat Aja Pertanyaan Kemudian Jenis Menentukan Jenis Tali Pada Tromol Ini Hanya Soal Konsep Penggunaan Tromolnya Apakah Dengan Arah Untayan Kanannya Jari Jari Tangan Kanan Atau Urayan Kiri Jari Tangan Kiri Ini Dari Sebelah Sana Ini Dari Sebelah Sini Namanya Yang Perbaik Tidak Disebut Disini Gabungan Puli Dan Tromol Ini Sudut Flare Sudut Flare Menurut Standar British Dan American Standard 52,60 Dajat Jadi Kalau Dari Puli Ke Tromol Tromolnya Ini Sudah Melebihi Daripada Sudut Ini Tentu Dapat Merusak Talis Link Jadi Diharapkan Antara Puli Dan Tromol Ini Tidak Sampai Menimbulkan Sudut Lebih Besar Daripada 60 Dajat Ya Ya Ini Kira Kira Sudut Ya Dari Sini Kesini Ya Saat Penggulungan Kan Ya Nanti Antara Operator Dan Rigger Juga Memperhatikan Supaya Talis Link Juga Awet Karena Tidak Hanya Digunakan Sekali Selesai Gulung Kemudian Pakai Lagi Gulung Lagi Dan Selesnya Ya Ini Hanya Untuk Supaya Talis Link Awet Dan Juga Tromol Dan Juga Tromol Dan Juga Pulley Jadi Itu Tadi Mengenai Pulley Kemudian Tromol Wins Dan Kemudian Hubungannya Dengan Faktor Perkalian Dengan Bebannya Jadi Memang Bergi Seorang Rigger Ya Kadang-kadang Butuh Hitung-hitungan Juga Tapi Jangan Terlalu Terpaku Pada Hitung-hitungan Karena Kalau Sering Berlatih Untuk Menghitung Lama-lama Juga Jadi Biasa Jadi Lancar Maksudnya Kalau Belum Terbiasa Ya Itu Yang Harus Dibiasakan Tapi Nanti Di lapangan Tidak Terlalu Banyak Juga Jenis Hitung-hitungan Kecuali Pada Pengangkatan Pengangkatan Tertentu Pengetahuan Alat Bantu Angkat Beban Ini Mengenai Alat Bantu Angkat Dengan Benar Sebagai Standar Berlaku Menjelaskan Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat Yang Lain Dengan Benar Alat Bantu Angkat Angkatan Yang Digunakan Bersama Dengan Peralatan Pengangkat Yang Melikuti Peralatan Penggantung Kait Penyangga Bim Palet Kotak Pengangkat Sling Tali Kawat Baja Atau Wire Rope Sling Beberapa Hal Yang Harus Diketahui Dan Dilakukan Pada Waktu Memeriksa Sling Tali Kawat Baja Adalah Identitas Sling Jadi Fabrik Pembuatnya Siapa Kemudian Identifikasi Sling Berapa WLL Dulu SWL Safe Working Lot Sekarang Working Lot Limit Kenapa Diganti Jadi Working Lot Limit Karena Istilah Safe Working Lot Itu Maknanya Rancu Kalau Dibilang Safe Working Lot Tapi Masih Celaka Juga Padahal Celakanya Mungkin Karena Hal Lain Jadi Orang Jadi Bertanya Apanya Yang Safe Gitu Jadi Kata Safe Ini Yang Jadi Masalah Sehingga Sekarang Orang Menggantinya Dengan WLL Working Lot Limit Jadi Batasan Beban Beban Kerja Nah Ini Kan Garancu Tidak Ada Kata Selamat Kalau Selamat Safe Working Lot Siapa Yang Menjamin Selamat Jadi Sekarang Biasakan Pakai WLL Cuman Karena Sudah Terbiasa Dari Pakai SWL Orang Masih Sebut SWL Tapi Jangan Ini Jadi Perbantahan Kalau Masih SWL It's Okay Kemudian Jumlah Kaki Sling Jenis Mata Sling Dan Cara Pengikatan Kondisi Talik Kawat Baja Kawat Putus Awus Memanjang Karat Dan Perubahan Bentuknya Ini Diperhatikan Kondisi Perlengkapan Penyambung Yang Ada Pada Setiap Mata Sling 2 Legsling 3 Legsling 4 Legsling Sling Taliserat Atau Fiber Berapa Hal Yang Harus Diketahui Dan Dilakukan Pada Waktu Memeriksa Sling Taliserat Sama Identitas Sling Ini Siapa Pembuatnya Kemudian WLL Lalu Jumlah Kaki Sling Jenis Taliserat Dan Cara Pengikatan Kemudian Kondisi Taliserat Serat Putus Pada Angka Berapa Aus Memanjang Berjamur Terbaka Dan Perubahan Bentuk Kemudian Kondisi Perlengkapan Penyambung Konektor Yang Ada Pada Setiap Mata Sling Sling Rantai Beberapa Hal Yang Harus Diketahui Dan Dilakukan Pada Waktu Memeriksa Sling Rantai Sama Identitas LWLL Working Load Limit Jumlah Kaki Sling Jenis Taliserat Dan Cara Pengikatan Jenis Logam Mungkin Bukan Taliserat Kemudian Kondisi Rantai Atau Mata Rantai Keausannya Apa Apa Keausannya Memanjangnya Seperti Apa Perkaratannya Dan Turban Bentuknya Lalu Kondisi Penengkapan Yang ada Pada Setiap Sling Hook Master Link Connector Joining Clutch Shortening Clutch Dan Ini Untuk Sling Rantai Kalau Tadi Fiber Pemeriksaan Alat Bantu Angkat Yang Lain Seperti Hook Atau Bahasa Indonesia Yang mudah Disebut Pancing Kayak Mata Pancing Beberapa Hal Yang Seketahui Dan Dilakukan Pada Waktu Pemeriksa Pancing Atau Hook Pada Sling Dan Block Identitas Kemudian SWL Atau EWLL Fabrik Pembuat Ukuran Dimensi Dan Bahan Atau Materialnya Lalu Kondisi Kausannya Karat Keretakan Bukaan Mulut Mulut Putaran Bebas Pada Leher Pengaman Mulut Dan Perubahan Jadi Nanti Saat Membeli Ini Juga Semua Data Data Ini Ada Nah Ini Yang Kemudian Harus Dipelajari oleh Rigger Ya Ini Hook Atau Pancing Jadi Kita Harus Lihat Titik Centernya Dimana Kalau Disini Dia Sudah Melewati Titik Center Apalagi Disini Dan Saat Dia Miring Miring Titik Centernya Berubah Sudah Ada Miring Titik Centernya Disini Ini Di Tips Di Ujung Ini Ini Juga Di Perhitungkan Oleh Rigger Titik Centernya Titik Center Pada Pancing Atau Hook Nanti Ada Yang Seperti Ini Shackles Jadi Bedanya Dengan Hook Ini Shackles Ini Ada Penguncinya Saya Tanya Beberapa Hal Yang Diketahui Dan Dilakukan Pada Waktu Memeriksa Pancing Pada Shackles Identitasnya WLL Working Load Limit Fabrik Pembuat Ukuran Atau Dimensinya Dan Bahannya Atau Material Lalu Kondisinya Keausannya Apakah Ada Perkaratan Apakah Ada Retak Dan Lain Lain Yang Mungkin Perubahan Bentuk Jadi Tugas Tugas Riga Selalu Memeriksa Semua Peralatan Peralatan Alat Bantu Angkat Ini Untuk Memastikan Bahwa Semua Alat Bantu Angkat Ini Dalam Kondisi Layak Pakai Kalau Sudah Terjadi Kertakan Keausan Ini Sebenarnya Dilaporkan Karena Berarti WLL Atau Working Load Limit Sudah Berkurang Jangan Menggunakan Screw Pin Shackles Kalau Pin Can roll Underload And Unscrew Ini Maksudnya Boutnya Ini Kalau Saat Dipakai Seperti Ini Dapat Ikut Berputar Gitu Karena Akan Terbuka Dan Terlepas Jadi Ini Perhatikan Jangan Sampai Dia Slip Atau Terbuka Ini Ini Terjadi Slip Antara Hook Dengan Chavel Ini Juga Perhatikan Trigger Akan Melakukan Pemasangan Karena Saat Slip Ini Ini Bisa Terjadi Bisa Terjadi Swing Dan Itu Membahayakan Kemudian Ada lagi Jenis Alat Bantu Angkat Namanya Eyeball Atau Baut Mata Bentuknya Seperti Ini Beberapa Hal Yang harus Diketahui Dan Lakukan Pada Waktu Memeriksa Baut Mata Atau Eyeball Kembali Identitasnya Terus WLL Working Load Limit Fabrik Pembuat Ukuran Atau Dimensi Dan Bahan Material Kemudian Kondisinya Cek Apakah Sudah Aus Bentuk Yang berubah Terjadi Perkaratan Retak Dan Seterusnya Kemudian Ada Namanya Pengencang Atau Turnbuckles Nah Sama Beberapa Hal Yang harus Ketau Dan Lakukan Pada Waktu Memeriksa Pengencang Ini Identitas WLL Working Load Limit Fabrik Pembuat Ukuran Atau Dimensinya Dan Bahan Material Lalu Kondisinya Kita Cek Visual Inspection Keausan Apakah Ada Terjadi Perkaratan Atau Retak Keluar Dan Dalam Baut Dan Murnya Kelurusan Baut Dan Badan Serta Perubahan Bentuk Ini Bautnya Jadi Ada Yang Bentuk Hook And Eye Bolt Ada Eye And Eye Hook And Hook Eye Sama Jauh Jauh Atau Shuffle Jauh Kemudian Ada yang namanya Batang Pengangkat Atau Spreader Beam Sama Harus Dicek Juga Identitas WLL Pabrik Pembuat Ukuran Bahan Material Lalu Kondisinya Cek Secara Visual Keausannya Apakah Ada Karat Apakah Retak Kalau Ada Pengelasan Cek Pengelasannya Kemudian Penggantungnya Kelurusan Dan Perubahan Bentuknya Ini Ada Lifting Beam Ada Spreader Beam Jadi Kalau Lifting Beam Ini Digantung Di Apa Di Hook Atau Pancing Ini Juga Digantung Tapi Dengan Bantuan Apa Bantuan Ini Namanya Sorry Dan Bakaus Ya Itu Alat Bantu Angkat Jenis-jenisnya Nah Rigar Tugasnya Adalah Mengecek Mendata Identitas WLL Masing-masing Kemudian Penyimpanannya Dimana Tempat Penyimpanannya Jangan Yang Lebak Kemudian Didata Fabrik Pembuat Segala Macam Lalu Cek Secara Berkala Terutama Setiap Akan Dipakai Kondisinya Keausannya Apakah Ada Karat Tetap Dan Sebagainya Teknik Mengikatan Beban Disini Diharapkan Bisa Menjelaskan Istilah-istilah Yang berkaitan Dengan Penggunaan Sebuah Slink Menjelaskan Dan Menentukan Faktor Keamanan Slink Menghitung WLL Slink Menjelaskan Dan Menghindari Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja Aman Pada Saat Slink Akan Digunakan Nah Nah Ini Kita Lihat Kalau Diangkat Seperti Ini Berarti Vertical Angle 90 Derajat Maka Ini Bebannya Akan Terbagi Rata Disini Kalau Bebannya 2000 Pound Ini Di Hook Yang Satu Ini 1000 Pound Sini 1000 Pound Jadi Terbagi Rata Kalau Disini Membentuk Sudut Kalau Sudutnya 60 Derajat Kita Tahu Sebuah Segitiga Itu Jumlah Sudutnya 180 Derajat Maka Maka Kalau Sudut Disini 60 Derajat Disini Pasti 60 Derajat Disini 60 Derajat Dan Artinya Ini Semua Merata Ya Kalau Disini 1155 Pound Ini Juga 1155 Pound Jadi Kalau Disini 2000 Pound Ini Tegangan Talinya Ini Dengan Bebannya 1155 Pound Disini 1155 Pound Saya akan Akan Kalau Dijumlahkan Jadi Lebih dari 2000 Ya Karena Ini Ada Sudutnya Kalau Ini Sudutnya 90 Derajat Berarti Dia Terbagi Rata Nah Kalau Lebih Rendah Lagi Sini 45 Derajat Berarti Sini Juga 45 Derajat Sini 90 Derajat Nah Disini Dengan Beban Yang Sama 2000 Pound Ini Terbagi Di Sebelah Sini 1414 Pound Sini 1414 Pound Sekarang Kalau Digumplakan 2828 Nah Kalau 30 Derajat Ini Sama Tali Sling Yang Sebelah Sini 2000 Pound Sini 2000 Pound Padahal Bebannya Hanya 2000 Pound Jadi Jadi Maksimal Ini Sudut Yang Terbentuk Disini Maksimal 30 Derajat Ya Atau Yang Disini 120 Derajat Lebih Dari Itu Tidak Disarankan Karena Beban Kerja Daripada Tali Sling Ini Melebihi Beban Disini Breaking Load Atau Breaking Strength Atau Minimum Breaking Load Ini Adalah Beban Atau Kekuatan Putus Sebuah Tali Atau Rantai Secara Maksimum Yang Diukur Dalam Satuan Ton Atau Kilo Newton Gaya Kemudian Safe Working Load Sekarang Disebut Working Load Limit Ini Beban Kerja Aman Adalah Beban Aman Atau Batas Beban Yang Dapat Ditanggung Oleh Sebuah Tali Rantai Sling Dan Alat Bantu Angkat Yang Lain Dalam Kondisi Normal Kemudian Rule Of Time Rule Of Time Ini Aturan Prinsip Golden Rule Salah Satu Metode Menghitung Beban Kerja Aman Secara Sederhana Atau Empiris Tanpa Mengetahui Breaking Load Namanya Rule Of Time Jadi Kita Gak Tahu Breaking Load Pakai Rule Of Time Rule Of Time Itu Kapasiti Dari Sling Harus Dikurangi Dengan Seperempatnya Lebih Dari Sepertinya Daripada SWL Ata WLN Untuk Sebuah Single Vertical Heats Rating As The Chocking Angle Decreases Saat Sudutnya Berkurang The Sling Kapasiti Decreases Jadi Kapasitas Sling Juga Berkurang Kemudian Sling Angle Of Less Than 45 Degree Is Not Recommended Seperti Ini Tadi Saat Ini Makin Berkurang Ini Juga Kemampuannya Berkurang Makin Bertambah Jadi Diminta Rule Of Time Jangan Lebih Daripada 4 5 Derajat Sini 45 Sini 45 Sini 90 Ini Minimal Rule Of Time Kalau Kita Enggak Tahu Kalau Kita Enggak Tahu Breaking Lot Jadi Rule Of Time Jangan Melebihi Pengikatan Lebih Dari 4 Apa Bentuk Segiganya Lebih Dari 4 5 Derajat Jadi Ini Maksimal Ya Lebih Bagus Dibikin Kayak Gini Kalau Ini Sudah Resiko Karena Antara Disini Dengan Sini Sudah Sama Dengan Beban Sehingga Kalau Kita Nggak Tahu Breaking Load Itu Sangat Berbahaya Kalau Kita Tahu Kemudian Safety Faktor Adalah Faktor Keamanan Masing-masing Bahan Sesuai Standar Untuk Menentukan WLL Yang Dikaitkan Dengan Batasan Breaking Load Jadi Safety Faktor Ini Sebenarnya Rumusnya Adalah Minimum Breaking Load Atau MBL Dibagi WLL Sehingga Nanti Ada Ketemu Safety Faktor 5 3 Jadi Minimum Breaking Load Dari Dari Alat Bantu Angkat Sebut Atau Tali Sling Dibagi WLL Untuk Material Sling Ada Yang Tipe Synthetic Web Sling Ada Synthetic Round Sling Ada Chain Sling Ada Wire Rope Sling Wire Rope Sling Tali Kolat Baja Ini Dengan Konsep Gulungannya Jadi Wire Ini Kemudian Digulung Dalam Satu Strain Strain Ini Juga Digulung Sehingga Membentuk Satu Satu Core Satu Tali Kaut Baja Ada Istilah Istilah Namanya PS Plow Steel IPS Improve Plow Steel EI PS Atau XI PS Namanya Extra Improve Plow Steel Jadi Tali Kaut Baja Tali Kaut Baja Yang Sudah Disempurnakan Ini Extra Sempurna Tali Kaut Baja Kemudian Ada Juga Fiber Dibuat Dari Serat Manila Atau Sisal Atau Henet Kalau Kaut Baja Ini Ada Yang Model IWRC Dan ESC Ada Yang Model Armor Atau Kombinasi Antara Fiber Dengan Steel Kalau Steel Ini Dia Grade Ini Bisa 7% Fiber 10% Ini Wire Of course Inti Daripada Sebuah Talib Baja Intinya Ada Yang Dari Fiber Ada Yang Dari IWRC Atau Independent Wire Rope Core Ada SSG Steel Strength Core Ada Yang Campuran Armor Core Campuran Dari Fiber Dan Juga Wire Diameter Wire Rope Diameter Tali Baja Toleransi Toleransi Untuk yang ukuran 0 sampai 3 per 4 inci Toleransinya 1 per 32 inci Untuk yang ukuran 13 per 16 inci sampai 1 per 1 per 1 per 8 inci Toleransinya 3,64 inci Untuk yang Ukuran 1,3 per 6 inci sampai 1,1 per 2 1 per 5 inci Toleransinya 1 per 16 inci Untuk yang toleransinya 1,9 per 16 inci sampai 2,1 per 4 inci Toleransinya 3 per 32 inci Untuk yang toleransinya 2,5 per 16 inci Sampai terusnya Toleransinya 1 per 8 inci Kemudian jenis trend Untuk tali kuat baja juga Ada yang length lay Ada Penggabungannya Ada regular lay Seperti ini Gulungannya lebih padat Dibandingkan length Ada multi strand Jadi ada intinya bentuknya lain Lapisan luarnya lain Safe working load Atau Working load limit Itu tadi Rumusnya adalah Breaking strand Atau minimum breaking load Dibagi safety factor Tinggal safety factor Dipindah ke sini Dengan breaking strain Atau minimum breaking load MBL Dibagi SWL nya Atau WLL Nah untuk sling Safety factor nya itu 5 Artinya 5 sama dengan Minimum breaking load nya Dibagi Working load limit nya Sama dengan 5 Oke ini standar hitungan untuk Safety factor Untuk standing rope Ini 3 Running rope 3,5 Untuk sling Standarnya 5 Untuk personal rope 10 Jadi Tinggi ya Untuk Untuk manusia Ya itu tadi ya Safety factor kan Tadi rumusnya Safety factor Breaking strength Atau minimum breaking load nya Dibagi SWL atau WLL ya Working load limit nya Dapatlah Safety factor Nah ini Safety factor untuk Standing rope 3 Running rope 3,5 Sling 5 Desa naras 10 Kemudian untuk Talis rat atau fiber Sama juga Ada yang konsep Penggulungannya Seperti Strand Yarnley Filamen Ya untuk Bahan material nya Ada 4 sren Dengan inti 4 sren Tanpa inti Kemudian ada jenisnya Natural fiber rope Ada sintetik Fiber rope Untuk rantai Jadi Tadi ada Sling Dan apa Wire rope Fiber Rantai Jadi tergantung Nanti Yang mau dipilih Yang mana nih Tergantung Kebutuhan aja Nah rantai ini Harus diperhatikan Juga oleh Apa Rigger ya Kalau sudah Terjadi Bangkok ya Seperti ini Ini berarti WLL nya Sudah berkurang Seperti ini Atau bergulung Seperti ini Jadi WLL nya Harus Dikurangi Atau retak Nah ini Tadi Untuk diameter 1.4 inci Maksimum Kausan 0,233 inci Untuk diameter 3.8 inci Maksimum Kausan 0,335 inci Jadi ini Standar Maksimum Kausan Jadi Ini contohnya Segini Dia Tiba-tiba Jadi segini Rigger Has ngitung Apakah Sudah melebihi Dari standarnya Kalau sudah Melebihi Dari standarnya Berarti Rantai baja Ini Gak bisa dipakai lagi Memilih sling Dalam menentukan efisiensi Sebuah sling Harus dipertimbangkan Dan diperhatikan Beberapa hal berikut ini Cara pembuatan sling Jumlah kaki sling Berat beban Yang ditanggung Setiap kaki sling Dan kemampuan sling Yang hilang Akibat tepukan Pada tepi Barang Ya tadi Kembali kita bicara Soal sudut Sudut Lebih bagus Sudutnya yang Tadi dibilang Kalau sudut disini Jangan makin kecil Sudut disini Jangan makin besar Ini Sudut Lebih kecil dari 60 derajat It's okay Bagus Tapi kalau sudah 90 derajat Di atas 90 derajat Ini tidak disarankan Kalau disini 90 derajat Berarti disini 45 Nah lebih dari 90 Berarti disini Lebih kecil dari 45 Tadi rule of thumb Tadi rule of thumb nya kan dibilang Jangan sampai disini Lebih kecil dari 45 Karena Tegangan beban disini Nanti mendekati beban disini Jadi percuma aja Mengangkat Kenanganan beban khusus ya Untuk berat dan panjang Nanti pakai lifting beam Ini contoh Cara pengikatan Ini Salah Kenapa Ini kurang seimbang Karena tidak memperhitungkan Disininya Jadi kalau seperti ini Dipakai 4 Talis link Korek Korek Api Kemudian Ini salah Disini nanti akan Dia bergeser ya Akan terjadi pergeseran Dan beban jatuh Nah disini di Apa Pakai eyeball tadi Sehingga Matanya Ini nanti talis link Akan ditahan disini Jadi terjadi Suatu Pengikatan sebenarnya disini Disini Salah Karena apa Ini juga Akan bisa terjadi Pergeseran ya Lepas dari Mata pancingnya nih Atau hooknya Jadi harus pakai Dua talis link Ini benar ya Berarti gak perlu di komen lagi Benar juga Alat bantu angkat selain sling Ini alat bantu angkat selain sling Pemasangan sling pada pancing Atau hook Ini maksa banget ya Jangan ya Hati-hati apalagi kalau bebannya beras Nah ini yang benar Kadang-kadang rigor kan wah Buru-buru wah maksa aja Ya itu untung-untungan Kalau gak terjadi insiden ya Bersyukur gitu Pemakaian pancing Ini salah Posisinya ya Ini bisa bergeser nanti Karena Dia Ada tarikan ya Tarikan Nah ini benar Karena Dengan tarikan ini Dia Ketahan disini Kalau ini Dia akan bisa lepas Shackle Ya shackle dihubungkan dengan hook Salah Oh sorry Ini gak bisa pakai hook Ini harus pakai shackle Kalau ini maksa banget pakai hook Kemudian yang ini Ini yang benar Salah ngapain bikin segitiga lagi Lebay namanya Ini juga salah ya Karena nanti akan dia bergeser-geser ya Akan terjadi swing Memperkirakan berat beban Jadi Berat bersih Sama dengan berat kotor Dikurangi Apa Pengurangan beban Jadi pengurangan beban itu Yang kita hitung adalah Berat hook Block Atau yang sejenis Berat hoist rope Dari ujung boom Berat extension boom Fly jeep Atau yang sejenis Berat alat bantu angkat Pada beban Itu harus dihitung juga Sehingga kalau ditambah itu Yang namanya jadi berat kotor Ini beban bersih Yang ini Ya beban ini aja ya 2 ton 20 ton Berat kotornya ditambah dengan Alat bantu angkatnya Ini boom Tanpa Slide jeep Kemudian disini Beban bersih Beban bersihnya ini ya Tentu ya Beban kotornya semua Digabung Ini digabung Sama jeepnya Ini namanya Berat Beban kotor Beban bersih Lalu digabung Dengan Semua ini Jadi beban kotor Nah ini Boom yang dengan Dengan jeep Jadi cara Hitungnya juga Berat kotornya adalah Ditambah semuanya ya Ditambah alat bantu angkat Kalau pakai jeep Jeepnya juga dihitung Ini jeepnya dihitung Faktor pengaruh Atas beban Ini yang Terjadi ayunan Ya itu berbahaya Kemudian ada yang Sudah ada Kerusak retak-retak Atau Payout disini Itu tentu Aku mengaruh Kepada beban Jadi maksudnya WLNnya Pasti berkurang Working load limit Kemudian perubahan Konstruksi boom Disini Reger juga harus Memperhitungkan Semua bagian-bagian Yang ada dalam Sebuah boom Ini Dalam saat Proses pengangkatan Nanti akan Hitung-hitungannya Berat kotornya juga Pemasangan pasat tali Pemasangan pasat tali pada Puli blok Ya ini Puli ada Berapa Ini Nah ini Ini akan Pengaruh ya Jadi Dengan Puli ini Masing-masing Sini beban Terbagi Jadi kalau disini Mpamanya Ada Seribu Kilo Disini ada Empat Puli Mpamanya Jadi Masing-masing Puli itu 250 kg Jadi Puli ini Kemudian Berhubungan Dengan Beban Beban terbagi Di Puli Nah untuk Mobile Cren Untuk Beban-beban Yang ringan Itu Dia bisa Pakai Fondasi Dari Bannya Sendiri Sambil Berjalan Pelan Itulah Kelebihannya Mobile Cren Tapi untuk Beban-beban Yang berat Mungkin ya Dia harus Pakai Outrigger Nah Ini Outrigger Dia juga harus Pakai Pengalas Gitu Supaya Seimbang On On Tire Rubber Operation Jadi Dimensi Ban Sesuai Spesifikasi Fabrik Kondisi Ban Harus Baik Inflation Tire Sesuai Petunjuk Fabrik Jadi Apa Ke Kekerasan Ban Kemudian Travelling Speed Maksimal Kurang 2,5 km Per jam Ya harus Kelan Karena Akan Menghitung Kecepatan Angin Lalu Swing Nanti Minimum Boom Lan Panjang Boom Ada Minimum Sorry Boom Ini Seminimal Mungkin Maksudnya Kecuali Tentukan Fabrik Boom Sejajar Keren Menghadap Kedepan Ini Kaki Outrigger No Miring Gak Boleh Harus Tegak Lurus Kemudian Untuk Pijakan Outrigger Juga Jangan Yang Miring Harus Mendatar Horizontal Lalu Jangan Melekuk Gini Harus Datar Kemudian Ini Oh iya Harus Pelapis Dulu Harus Ada Pelapis Biasanya Kayu Baru Oke Kalau ini Langsung Kemudian Posisi Boom Kalau Landasan Tidak Rata Ini akan Pengaruh Ke posisi Boom Miring Kemiringan Ini Tentu Akan Pengaruh Kepada Pengangkatan Dan Juga Berat Beban Pengangkatan Pengurangan Kapasitas Akibat Lanjutan Yang Tidak Lata Jadi Kalau Terjadi Kemiringan Satu Derajat Aja Ini Kapasitas WLL Ini akan Berkurang 10% Kalau Kemiringan Tadi 2% 2 derajat Pengurangannya Sampai 20% 3 derajat 30% Ini Untuk Boomnya Minimal Radiusnya Minimal Kalau Boomnya Minimal Radiusnya Maksimal Ini Kalau Terjadi Kemiringan Satu Persen Dia Akan Terjadi Pengurangan Kapasitas Lapan Persen Eh 1 derajat 8% 2 derajat 15% 3 derajat 20% Kalau Boomnya Maksimal Radiusnya Minimal Pada Kemiringan 1 derajat Dia akan Berkurang 30% 2 derajat 41% 3 derajat 50% Kalau Boomnya Maksimal Radiusnya Maksimal Pada Kemiringan 1 derajat Dia Pengurangan Kapasitas 5% 2 derajat 10% 3 derajat 15% Jadi Jangan Sampai Apa Landasan Itu Akan Berpengaruh Terhadap Pengurangan Kapasitas WLL 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 Ini akan Turun Radius Memanjang Penyebabnya Landasan Tidak slide, tidak level, tidak rata mengangkat dengan bagian samping, side loading boomnya memanjang, beban berayun ke depan, dan menarik beban, atau karena pengereman dan penghentian mendadak jadi pengereman penghentian mendadak itu juga bisa menyebabkan bebannya langsung memanjang ini landasan tidak level, goyang-goyang jadi beban juga akan pengaruh atau dia memakai boom yang memanjang atau beban berayun ke depan nah ini yang harus diperhatikan oleh rigor juga, supaya kondisi seperti ini, saat pengangkatan tidak terjadi swing cepat dan mendadak nah ini juga sebenarnya ini pekerjaan dari operator ya, jangan sampai terlalu cepat swingnya ya sehingga beban akan berayun atau juga karena kecepatan angin harus diperhitungkan oleh operator kemaren tidak diperbolehkan kalau kecepatan angin sampai 38 mil per jam atau 48 km per jam nah ini dia jadi akan terjadi penambahan beban kalau kecepatan anginnya kalau kecepatan anginnya 20 mil per hour penambahan itu bisa sebesar 1125 pound per fit kuadrat kaki kuadrat kalau kecepatan angin 30 mil per hour itu penambahannya bisa sampai 2530 pound per kaki kuadrat makanya pada saat 38 mil per hour itu tidak diperbolehkan lagi untuk proses pengangkatan jadi nanti di di kabin operator ini ada petunjuk kecepatan angin namanya animometer jadi operator bisa lihat berapa kecepatan angin pada saat tersebut ya ini lifting kuadrat posisi stabil ini yang disini kalau samping kurang stabil saat dia swing juga swing dari samping kurang stabil ini posisi pengangkatan akan berpengaruh juga apakah dari belakang dari samping dan juga dari depan nah disini juga riga harus membantu operator ya memperhatikan letak mesin pada chasis jadi pada saat swingnya ini ya ini posisi samping belakang depan kenapa tadi hindari pengangkatan beban balik front side angkat beban over rear to side jadi jangan melalui depan kemudian angkat beban dari belakang ke samping ya swingnya dari belakang ke samping jadi riga akan memperhatikan juga ya dari belakang ke samping disini jangan dari depan over front dan rear lebih stabil daripada over side dan juga apa pengangkatan dari depan atau belakang itu lebih stabil daripada yang di samping pengoperasian aman dan pengendalian beban petunjuk pengangkatan dan pengikatan barang tentukan ukuran berat barang atau beban yang akan diangkat tentukan titik berat barang sesuaikan dengan bentuknya dan lindungi dari kerusakan akibat kesalahan memilih alat bantu angkat pilih alat bantu angkat disesuaikan dengan barang yang akan diangkat periksa dengan teliti semua peralatan rigging yang akan dipergunakan sebelum pengangkatan ya riga harus memperhatikan semuanya ini petunjuk pengangkatan dan pengikatan barang gunakan cara pengikatan yang benar pada barang yang akan diangkat peralatan rigging harus dilindungi dari sisi yang tajam atau tidak kerapta ya nih jadi lihat apakah ada bagian-bagian yang tajam gitu ya teliti sudut sling pada pengikatan dengan chopper hitch dan pembagian beban yang tidak rata yakinkan bahwa peralatan angkat seperti kren atau sejenisnya tidak melebihi beban kerja aman gunakan aba-aba atau signal yang telah dimengerti operator kren jauhkan semua personel dari daerah kerja kren dan barang atau beban tergantung jangan berdiri di atas beban yang diangkat jangan jadi hercules pasang tagline atau tali tambera sebelum pengangkatan dan tanggap tugas masing-masing antara rike dan operator jadi operator yang memimpin pengangkatannya ini harus mengontrol semua orang-orang jangan berada berdekat dengan area pengangkatan nah ini diulangi lagi tadi sudah ya ini untuk pakai pemakaian hook yang benar ini yang salah benar benar salah nah jadi harus pakai shuffle disini jangan pakai hook perhatikan ya titik tengahnya ini yang benar jadi harus pakai jangan langsung pakai tali rantai tapi pakai eyeball disini nah ini kebanyakan kemudian untuk yang ada sudut-sudut tajam juga harus perhatikan ya jadi jangan sampai ini akan merusak tali rantai bajanya jadi harus pakai lapis dulu disini sehingga tidak akan terkena bagian lancip tajamnya ya perhatikan juga sudut pengangkatannya kemudian apa untuk beban yang panjang ya gunakan lifting beam bila beban panjang jadi pakai lifting beam lebih aman lalu disini ini tadi ya lebih dari 120 derajat tidak disarankan karena apa ini maksimal ya pada 120 derajat tegangan saya paki sama dengan beban ini jadi bebannya 2 ton sini 2 ton sini 2 ton kalau lebih 150 derajat ini 1,93 dari beban jadi hampir jadi hampir 2 kali beban disini 120 derajat 5,74 kali beban jadi harus di bawah 120 derajat kalau sini 120 derajat berarti sini 30,30 jadi perhatikan sudutnya nanti seorang riga sudut jelek terlalu lebar sudut baik perhatikan juga saat memakai ball hook siati bisa perhitungkan apakah dia terlepas berayu atau berayu nanti nah ini salah ya jadi harus ngikutin seperti ini membentuk sudut apa-apa tangan signal hand standar apa-apa ini ada dari ANSI atau American National Standard Institute ada dari British BSS British Standard and Specification ada dari API American Petroleum Institute ada dari Japanese Industrial Standard ya ini voice with form arm vertical pointing up move and in small horizontal circle ya nanti ada filmnya kita lihat filmnya lebih mudah apa-apa tangan handshick now selamat Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Sudah melebar Ini tadi sudah Toleransi Untuk ukuran Dan bentuk Ya Sudah menonton Terima kasih telah menonton Nah Nah ini untuk Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Penyebab Terima kasih telah menonton 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 Bisa menonton Bisa menonton Bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Mempersiapkan pengikatan beban Ini ada dua elemen kompetensi Mempersiapkan alat bantu angkat beban Dan melaksanakan pengikatan beban Jadi Siapkan Alat bantu angkat bebannya Di sini terdiri dari dua kriterian untuk kerja alat pembatas area dipasang di tempat yang benar. Ini pasang dulu pembatas area, alat bantu angkat disiapkan sesuai kebetulan. Kemudian melaksanakan pengingkatan beban. Titik berat beban diidentifikasi dengan benar. Center of gravity ini juga diperhatikan. Alat bantu angkat dipasang dengan benar. Kemudian yang kedua, memandu operasi pesawat angkat. Di sini ada dua elemen kompetensi, melakukan pemeriksaan pengingkatan beban, memberikan aba-aba operasi pemindahan beban. Jadi cek dulu nih, sudah diikat, apakah sudah benar. Di sini ada dua alat bantu angkat, diperiksa kedudukannya dengan benar. Letak titik berat bebannya, center of gravity-nya dipastikan posisinya. Kemudian yang kedua, memberikan aba-aba operasi pemindahan beban. Di sini ada dua. Aba-aba operasi atau hand signal untuk pemindahan beban disampaikan sesuai dengan standar. Rambu-rambu pemindahan beban dipasang pada tempatnya. Yang ketiga, mempersiapkan operasi pemindahan beban. Di sini ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, melakukan pemeriksaan awal pemindahan beban. Yang kedua, mempersiapkan alat bantu angkat beban. Yang ketiga, menyiapkan lokasi penempatan beban. Yang pertama, melakukan pemeriksaan awal pemindahan beban. Ada tiga kriteria untuk kerja. Beban diidentifikasi sesuai dengan jenis dan sifatnya. Beban diketahui ukuran dan beratnya. Checklist pemeriksaan beban diisi. Kemudian, mempersiapkan alat bantu angkat beban. Di sini ada dua kriteria untuk kerja. Alat bantu angkat disiapkan sesuai dengan spesifikasinya. Checklist pemeriksaan alat bantu angkat diisi. Jadi, alat bantu angkat itu sudah di-check ya. Ada formnya diisi. Menurut itu sebagai bukti sudah diperiksa. Kemudian, menyiapkan lokasi penempatan beban. Di sini ada dua kriteria untuk kerja. Lintasan pemindahan beban diidentifikasi adanya bahaya. Pembatas area kerja dipasang di tempatnya. Jadi, di mana mau ditempatkan itu sudah diidentifikasi oleh rigernya. Lalu, di area itu dibatasi supaya tidak ada... ...barang lain atau orang yang kemudian berada di sekitar sistem. Kemudian, yang keempat. Melaksanakan operasi pemindahan beban. Di sini ada dua elemen kompetensi. Menyiapkan pemindahan beban dan memindahkan beban. Yang pertama, ada tiga kriteria untuk kerja. Teknik pengingkatan beban yang tepat dilaksanakan. Jalur lintasan pemindahan beban dipastikan dalam kondisi aman. Lokasi penempatan beban dipastikan jaraknya. Lalu, memindahkan beban. Beban diikat sesuai dengan spesifikasi alat bantu angkat. Beban dipindah sesuai aba-aba tangan dan signal standar. Yang terakhir, yang kelima. Membuat laporan operasi pemindahan beban. Di sini ada dua elemen kompetensi. Melaporkan kegiatan pemindahan beban. Membuat laporan hasil pemindahan beban. Yang pertama, ada dua pedata ranjur kerja. Pesawat angkat yang digunakan dilaporkan jenis dan jumlahnya. Alat bantu angkat yang digunakan dilaporkan jumlah dan jenisnya. Kemudian, membuat laporan. Beban yang dipindahkan dilaporkan jumlah dan jenisnya. Tindakan lanjut dari pemindahan beban dilaporkan. Jadi di sini, kalau mengacu untuk apa? Aksesor akan bertanya mungkin berdasarkan judul ini. Kalau dia mau detail, dia akan tanya dari sini. Kalau dia mau detail lagi, dia lihat orangnya siap. Dia akan tanya lebih spesifik. Jadi mungkin dia akan tanya. Bagaimana cara Anda mempersiapkan pengikatan beban? Di sini mungkin mempersiapkan alat bantu angkat beban ya. Kemudian melaksanakan pengikatan beban. Bisa dilakukan lagi di tanda tambahan ini. Kalau ditanya, bagaimana mempersiapkan alat bantu angkat beban? Ya mungkin di sini. Alat membatas area dipasang tempat yang benar. Alat bantu angkat disiapkan setelah kebetulan. Dan lain-lain ditambahkan. Kemudian memandu operasi pesawat angkat. Bikin Anda tanya. Bagaimana cara Anda memandu operasi pesawat angkat? Pertama mungkin melakukan pemirsaan pengikatan beban. Kemudian memberi aba-aba operasi pengikatan beban kepada operator kren. Dengan memakai hand signal. Bisa juga dengan hand talkie. Anda bisa tambahkan penjelasan lainnya. Kalau ditanya bagaimana cara melakukan pemirsaan pengikatan beban ya. Mungkin jawaban ini. Greater runjuk kerja plus penjelasan tambahan lainnya gitu. Yang betul juga di sini. Mempersiapkan operasi pemindahan beban. Ini memandu. Ini mempersiapkan. Ya di sini. Bagaimana cara Anda mempersiapkan operasi pemindahan beban? Ya menjelaskan yang ini. Melakukan pemirsaan awal pemindahan beban. Mempersiapkan alat bantu angkat beban. Menyiapkan lokasi penempatan beban. Kalau ditanya bagaimana melakukan pemirsaan awal pemindahan beban ya. Ini. Beban identifikasi sesuai dengan jenis dan sifatnya. Beban diketahui ukuran dan beratnya. Checklist pemeriksaan beban diisi. Di sini. Kalau ditanya. Bagaimana checklist pemeriksaan beban diisi ya. Nanti buat checklist ya. Apa-apa aja yang nggak diperiksa. Kemudian diperiksa salah satu. Kalau sudah di checklist. Jadi pertanyaan asesor mungkin dari judul, dari unit kompetensinya. Atau dari elemen kompetensi. Atau dari klik keranjur kerja. Kalau ditanya ini jawabannya mungkin ini semua. Kalau ditanya ini jawabannya ini. Kalau ditanya salah satu dari sini ya Anda sudah bisa jawab ya. Beban diketahui ukuran dan beratnya. Dari mana Anda tahu beban diketahui ukuran dan beratnya Anda jelaskan. Yang selanjutnya melaksanakan operasi pemeriksaan beban. Kalau ditanya. Bagaimana Anda melaksanakan operasi pemeriksaan beban? Ya ini. Menyiapkan pemeriksaan beban. Memindahkan beban. Lalu tambahkan keterangan tambahan. Kalau ditanya. Bagaimana menyiapkan pemeriksaan beban? Teknik pemeriksaan beban yang tepat dilaksanakan. Dari lintasan pemeriksaan beban dipastikan dengan kondisi aman. Lokasi penambatan beban dipastikan jaraknya. Dan seterusnya. Dan terakhir membuat laporan. Bagaimana cara Anda membuat laporan operasi pemeriksaan beban? Melaporkan semua kegiatan pemeriksaan beban. Dan membuat laporan hasil pemeriksaan beban dengan detail. Dan segala tindak lanjutnya. Nanti dilaporkan juga detailnya. Dan seterusnya. Oke. Ini semua materi peging. Sekarang silakan. Kalau ada yang bertanya. Yang aslinya punya cuman punya Pak Hamad ya. Ahmad Humaydi. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Sorry Pak Mario. Sorry. Sorry. Terima kasih.